Warga menyerbu dua tempat tes jenus yang berada di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Bahkan warga tidak kebagian tempat duduk. Pengetatan warga yang akan keluar Bali jelang larangan mudik 6 Mei mendatang dengan mewajibkan membawa surat rapid tes antigen atau jenus dengan hasil negatif COVID-19, membuat lokasi tes rapid antigen dan jenus di Pelabuhan Gilimanuk ini dipenuhi warga. Warga mengaku dengan adanya tes jenus yang biayanya hanya 40 ribu rupiah ini peringankan biaya tes COVID-19 dibandingkan dengan tes rapid antigen sebesar 160 ribu rupiah. Terus sekali ya, untuk masyarakat, karena terjangkau dengan lebih biaya. Rasanya jika cepat. Berapa sih Pak bayari kalau ini sih Pak? 40 ribu. Kalau dibanding antigen Pak? 160 ribu. 160 ribu Pak ya? Kalau untuk biaya terjangkau, tapi kalau untuk keluar Bali ini harusnya tidak dilakukan rapid ini ya. Soalnya untuk mempermudah transformasi dari Bali ke Jawa itu sih. Dari informasi, petugas di post tes jenus, sejak dibuka 31 April kemarin, sejak minggu siang jumlah warga yang mencari tes jenus mengalami lonjakan. Hingga minggu petang, lebih dari 100 orang tercatat mencari tes jenus. Tes jenus ini menurut beberapa warga jauh lebih murah, hemat waktu dan tidak sakit ketimbang tes rapid antigen. Warga hanya diminta untuk meniup plastik uji jenus yang akan disambungkan ke alat. Kurang dari 5 menit saja, hasil tes COVID-19 lewat jenus ini sudah bisa keluar. EGD Ardike, Kompas TV, Jemberana, Bali